Ini saya di rumah Pak RW 6 ya, saya di rumah Pak RW 6, beliau tidak ada di rumah. Saya parah satu persatu RW yang orang-orang munafik ya. Pak RW 16, Pak Faisal sudah mengulangkan amplop saya ya. Ya intinya saya mesti ketegasan hari ini ya. Saya tidak suka orang-orang munafik ya. Ya Pak Faisal sudah menyerahkan amplopnya ya. Untuk RW-RW lain, tolong serahkan amplop itu. Kalau tidak, akan saya parah satu persatu rumahnya. Tolong diingatkan, ini si Bangor ya, jangan dipermainkan ya. Ya, saya Pak Tata Johari yang dipanggil Kang Tbe. Pimpinan WN88-Supirito-Supat Repok kemarin mencalonkan LPM urutan nomor 2. Ya, saya sudah nyebar amplop ya. Beberapa RW ya. Suara saya dua biji. Akhirnya saya pencangin gitu. Langsung saya shock traffic kepada RW-RW. Tapi, etiket baik tidak ada. Etiket minta maaf, RW-RW tersebut tidak ada. Satu amplop sejuta. Tapi, niat baik tidak ada. Tidak ada minta maaf. Oleh karena itu, saya sebagai ketua Sub-01 Kota Repok, saya hanya membahas ini untuk jalur hukum. Akan saya expose ke media, akan saya ledakan ke media. Karena bicara harga diri saya. Lebih baik mengandang bareng-bareng. Lebih baik jadi arang, apakah jadi abu. Saya siap. Akan saya salon. Oke? Hanya sebatas itu. Sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menikmati. Terima kasih.